Di Brunei berjudul Yasmin memang cukup menarik banyak perhatian, termasuk para pecinta film di Indonesia. Meskipun ini merupakan film perdananya, tapi sang pemeran sosok Yasmin yaitu Liana Yus cukup mendapat apresiasi dari banyak orang. Bahkan Liana mendapat tawaran untuk berkarir di sini, di Indonesia. Let yourself flow. Air di dalam cawan akan menjadi cawan. Air di dalam tangan akan menjadi tangan. Film Yasmin karya sutradara Siti Kamaludin berhasil mencuri perhatian dengan akting seorang aktris pendatang baru asal Brunei Darussalam yang bernama Liana Yus. Liana yang awalnya hanya seorang pelajar biasa di Brunei, kini sukses memulai debutnya di dunia akting. Tak berhenti sampai di situ saja lo good people, berkat film Yasmin, kini Liana juga mulai menerima banyak tawaran untuk berkarir di industri perfilman Indonesia. Liana merasa sangat bersyukur karena sudah masuk di dalam industri ini juga. So, ya Alhamdulillah, bersyukur banget. Bagi Liana, Yasmin ini memang satu experience yang besar bagi Liana and it's like a wonderful experience. Karena pertama kali sudah main film yang besar, big film, dan main barang Reza Rahadian, dan juga Agus Puncorok. Barang aktor yang sudah berpengalaman di sini. Terjadilah semua adalah pilihan aku. Waktu Gala Premier di sini, memang surprisingly, memang semua penonton yang datang di Gala Premier itu... Mereka tepuk tangan. Ya, semua positif lah feedbacknya, Alhamdulillah. Iya, setelah Yasmin ini memang ingin branding untuk pergi casting di sini juga. Iya, berkarir untuk continue the career di sini juga. Iya, sekarang lagi masih apa, improve practice, belajar bahasa Indonesia. Di Korea juga ada. Jadi, sekiranya kalau offernya itu, characternya itu memang pas dengan Liana, insya Allah Liana akan terima. Iya, pastinya action juga. Kalau drama itu juga bisa. Iya, apa aja lah. Karena Liana memang suka, apa, take the challenge. Keluarga Liana memang supportive banget. Karena, setelah melihat dalam Yasmin itu, mereka memang bangga dengan Liana juga. Dan sempat nangis juga. Terharu karena, ya, my parents memang terharu. Karena, ini, mereka enggak sangka kalau Liana sedih-sedih. Lahir dan besar di Brunei Darussalam tidak mengurangi tekad wanita kelahiran 21 tahun ini untuk merintis karir di negeri orang. Lalu, apa nantinya Liana akan pindah ke Indonesia, ya? Aku bakal ninggalkan negaraku. Tapi, untuk mengharumkan negaraku, ya, untuk menjadi seorang aktris yang mungkin pertama yang bisa keluar sampai ke Indonesia, main sampai ke Indonesia. Ya, dan Liana berharap, after Yasmin ini, hopefully, Brunei will make more movie. Hmm, yang membuat saya semakin suka sama film ini adalah ternyata yang mengisi soundtracknya itu adalah Neji. Oh, dari Indonesia. Iya, kolaborasi semua negara-negara tetangga, ya. Iya, keren banget. Serumpun, benar. Nah, tapi film Yasmin ini kan emang film Brunei Darussalam yang pertama kali lagi, ya. Karena terakhir itu tahun 50-an. Setelah bangkit lagi, ya. Setelah bangkit lagi di perfilman. Nah, ternyata memang ini kan masyarakat di Brunei Darussalam ini sangat antusias sekali. Jadi, pas ikutin audisi film ini, sekitar 3.000 orang ikut audisi untuk peran Yasmin. Dan terpilihlah Liana Yus. Liana Yus, alrighty.